Bismillahirrahmanirrahim Jumpa lagi bersama Sofini Arita Ling di Kota Bukitinggi Sekarang kami sedang berada di SD Negeri 04 Birugo kelas 1A Nah anak-anak ibu akan belajar merawat tanaman Itu adalah pembelajaran kelas 1 Sekarang mereka membawa bunga dari rumah Kemudian bunganya diletakkan di dalam kelas Sekarang mereka melihat tanamannya Bagaimana keadaannya sekarang Nah sekarang akan ditampilkan oleh kelompok perempuan Silahkan Hai teman-teman Hai Nama saya Afika Saya akan bercerita tentang panaman Sebelum itu Marilah kita perkenalkan diri Saya perkenalkan nama saya Afika Di sebelah kanan saya Akilah Di sebelah kiri saya Najira Di sebelah kanan saya Ya ini kelompok perempuan yang akan bercerita tentang merawat tanaman Ya silahkan ceritanya apa lagi Lihat tanamannya Wah tanaman tidak cantik sekali Ya sudah kering Ya berarti Gimana lagi ya Harus disiram Harus dikasih minum Terima kasih minum Ya itu minumnya Coba diambil Tambah lagi Nah coba disiram tanahnya Disiram Eh diajak bicara dia itu Hai bungaku yang cantik Segar selalu ya Hai bungaku yang cantik Nah nanti bungaku yang cantik Nah nanti bunga yang satu lagi disiram Coba Najira lagi yang nyiram Najira lagi bicara ya dengan bunga itu Iya bunga itu dia hidup Dia diajak bicara Hai bungaku yang cantik Selalu sehat dan berbunga dan Berkembang ya Iya nah ini bunganya sudah basah Berarti dia sudah banyak minumnya Nah Ayo ceritakan lagi Apa lagi ceritanya Hai teman-teman Hai teman-teman Bunganya sudah Bunganya sudah dikasih minum Oh ya berarti dia segar deh Iya Ya berarti Nah semoga dia tumbuh lagi dan cubur Apa lagi ceritanya Jadi kalau kita Minum Kalau seandainya kamu tidak minum Berarti Kita kehausan kering Nah tadi tanamannya Sudah berapa hari tidak disiram Sudah kering Nanti lama-lama-lama-lama Akhirnya kuning dan mati deh Nah kamu harus merawat tanaman Dengan cara Dengan cara apa Menyiram Dan sekarang sudah disiram Dan sekarang sudah disiram Coba pesannya kepada Bunga itu kemana Hai bunga Kalau mau segar ya Nah Ajak teman-temannya lagi Halo teman-teman Halo teman-teman